Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sholih dan sholihah Duryahnya duryah yang tayyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma amin Saudara ku ka muslimin wa muslimat, rahimahkumullah Ketahuilah bahwa salah satu kelemahan dari setiap wanita dewasa Ini setiap wanita dewasa, yaitu ababila dimasuki amunnya Ini menurut penjelasan dari para ulama Para ulama kaum muslimin kan kata-rata memiliki istri dari satu Sehingga mereka bisa membuat suatu penelitian Penelitian dan hasil penelitian mereka rata-rata mengatakan sama Mereka dalam kitab-kitab kaum muslimin mengatakan Wa min di'afil mar'ati Wa min di'afil mar'ati dan yaitu dari sebagian Beberapa kelemahan al-mar'ah, kelemahan wanita Jadi ini memang suatu penelitian Wa min di'afil mar'ati Fil-udhuni di dalam telinga Fal-udhunu tadhukul laddata al-adhimata laddusofu Fal-udhunu maka bermula telinga tadhuku yaitu merasakan oleh dia telinga Al-laddata pada kenikmatan Al-adhimata yang sangat besar Laddusofu yang tidak bisa disifati terhadap kelezatan yang sangat besar itu Apa maksudnya? Begini Kalau jari dimasukkan ke telinga Ya jari dimasukkan ke telinga Kemudian jarinya digerak-gerakkan Kira-kira yang lebih nikmat itu jarinya atau telinganya Ini menurut penulit para ulama Jadi antara laki-laki dengan wanita itu sebenarnya yang paling nikmat adalah wanita Sebagaimana jari dimasukkan ke telinga Fal-udhunu tadhukul laddata al-adhimata laddusofu Maka telinga itu merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa Yang tidak bisa disifati Yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Ya coba aja lah Jari dimasukkan telinga ayo Kira-kira jarinya yang nikmat atau telinganya yang nikmat Ini tidak bisa dibantah laki ini Wah yang mari dan seyuknya nyalih zauji bagi suami Allah yang zia adzakar hatta tungzilah Allah yang zia itu tidak boleh sekiranya mencabut oleh suami Adzakar pada kemaulannya Hatta tungzilah sehingga inzal oleh dia wanita Karena memang seorang wanita itu kalau sudah dimasuki Ini kan kelemahannya Ya sudah nurut biasanya Nurut mengikuti begitu Oleh sebetulnya adab bagi seorang suami Tidak boleh mencabut anunya sebelum sang istrinya sampai keluar Begitu Ya sampai keluar Lianan naz'a'a qobla'in zariha yurifu niza'a bainahuma Lianan naz'a'a karena sesungguhnya pencabutan itu Qobla'in zariha di dalam sepuluh memuncanya sang istri Yurifu yaitu mewariskan Mengakibatkan An-niza'a pada perdebatan Perkelahian bainahuma di antara ketuanya Oleh sebetulnya Banyak wanita itu kalau sudah terangsang Tetapi kok sampai tidak memuncak Ini banyak wanita bukan hanya satu dua saja Itu biasanya pusing Pusingnya sampai seminggu Tujuh keliling Oleh sebetulnya Bagi setiap suami harus paham Walaupun hubungan badan itu adalah haknya sang suami Sang suami itu berhak meminta kapan saja Sang istri adalah kewajiban memberikan Tetapi adab Islam Sudah mengatur Karena wanita itu salah satu kelemahannya adalah Apabila sudah dimasukkan anunya Kalau sudah harusnya dimasuki Ia harus tuntas begitu Kalau tidak tuntas bisa pusing itu kepalanya Bisa ngeluh Pusing itu ngeluh sampai ya Kayak migren begitu Bahkan berminggu-minggu Oleh sebetulnya sangat dihancurkan bagi setiap laki-laki Untuk kuat Makanya di dalam Al-Quran itu selalu membedakan Antara Al-Dakar dengan Al-Rocul Al-Rocul itu adalah laki-laki yang betul-betul laki-laki jantan Sedangkan Al-Dakar adalah laki-laki jenis kelaminnya saja Makanya Allah Azzawajal Tadkala menyebutkan laki-laki yang mampu menekakkan para wanita adalah Al-Rocul Al-Rijalu kawamuna adanisa Al-Rijal para laki-laki kawamuna yaitu yang mampu menekak luruskan Al-Nisa adan para wanita Tadkala Allah menyebutkan laki-laki yang jenis kelamin saja Contoh di dalam ayat Al-Quran Inna kholaknakum min zakarit wa umfah Inna kholakna sesungguhnya kami kata Allah Kholakna yaitu menciptakan oleh kami Kumpar dekatnya min zakarit dari jenis zakar Wa umfah dan perempuan Jadi zakarit adalah laki-laki yang mengandalkan kelaminnya saja Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Walaysad zakarukan umfah Walaysad zakarud dan tidaklah laki-laki Yang mengandalkan kelaminnya saja Karena umfah yaitu seperti perempuan Oleh sebetulnya dipahami bahwa Al-Dakaru dengan al-Rajulu itu Secara makna kata hampir sama Yaitu laki-laki Tetapi secara sifat berbeda Kalau rojul adalah sifat laki-laki yang benar-benar cantan Benar-benar mampu menekak luruskan para wanita Oleh sebetulnya Allah mengatakan Al-Rijal kawamuna adanisa Seorang wanita pun yang ahli hadis misalnya nih Seperti Aisyah Aisyah itu disebut sebagai Rijalul Hadis Mengapa? Karena memiliki sifat-sifat Yang sangat gentleman Yang sangat kuat Sungguh luar biasa Oleh sebetulnya sekali lagi Wahai kaum suami Karena memang salah satu kelemahan wanita itu adalah Takkala anunya dimasuki Ya kan? Bagi yang sudah punya istri kan tahu nih Kalau wanita sudah dimasuki itu yang murut biasanya Nah itu harus dituntaskan Kalau tidak dituntaskan Ini akan bahaya Menyebabkan penyakitnya Penyakit bahkan Yurifuniza'a binahuman Bisa menyebabkan Perpaduan Perpaduan itu kan orang jauh Orang padu Padahal terkelayan Pertengkaran Binahuman diantara keduanya Inilah Islam telah mengajarkan Hak dan kewajiban Antara suami dan istri Bukan hanya menuntut kewajiban saja Tetapi juga harus memahami Tentang hak-hak diantara keduanya Demikian Semoga bermanfaat Fiddi Nima bin Masyurah Wallahu ta'ana'a Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton